Dalam kesunyian malam di sebuah desa kecil, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Desas-desus mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk tak kasat mata yang menjaga harta karun tersembunyi. Dua kucing kecil yang penasaran, Leo dan Milo, memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut, tidak menyadari petualangan mencekam yang akan mereka hadapi. Leo dan Milo, dengan bulu mereka yang halus dan mata yang besar dan berbinar, berdiri di depan pintu rumah tua tersebut. Leo, dengan cakarnya yang kecil, mendorong pintu yang berderit perlahan terbuka, membiarkan cahaya bulan menyinari lantai kayu yang berdebu. Mereka melangkah masuk, ekor mereka tegak penuh rasa ingin tahu, sementara angin malam membawa suara-suara bisikan yang samar. Di dalam, mereka menemukan ruang tamu yang dipenuhi dengan perabotan kuno yang ditutupi sarang laba-laba. Milo, yang berani namun ceroboh, melompat ke atas sebuah sofa tua dan mendarat di atas sebuah buku tua yang terbuka pada halaman yang menunjukkan peta rumah itu dengan tanda X di salah satu kamar. Leo, dengan kaki-kakinya yang halus, berjalan mendekati buku tersebut, matanya menyala terang, penuh ketertarikan. Mengikuti peta, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke bawah tanah. Dengan langkah hati-hati, mereka turun melewati tangga kayu yang usang. Di bawah, terdapat sebuah labirin dari lorong-lorong bawah tanah. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan kuno dan hieroglif. Mereka berjalan melalui lorong, dipandu oleh insting kusing mereka, hingga tiba di sebuah ruangan yang didalamnya berisipiti kayu tua yang tertutup rapat. Di depan peti, Leo dan Milo saling pandang, merasakan kegembiraan dan kecemasan. Dengan kerjasama, mereka berhasil membuka peti tersebut, mengungkapkan cahaya ajaib yang menyilaukan mata. Di dalam peti, terdapat koleksi bola-bola bulu dan mainan kucing yang legendaris, bersinar dengan sihir yang lembut dan hangat. Mereka bermain dengan bola-bola bulu tersebut, yang tampaknya tidak pernah habis energinya, melompat dan berguling dengan riang. Cerita ini berakhir dengan Leo dan Milo yang kembali ke rumah, membawa beberapa bola bulu ajaib. Mereka menjadi pahlawan desa, tidak hanya karena keberanian mereka menjelajahi rumah tua tersebut, tetapi juga karena mereka membawa kembali kegembiraan dan sihir ke dalam kehidupan kucing-kucing di desa itu. Rumah tua yang dulu mencekam kini menjadi tempat petualangan favorit mereka, dijaga oleh dua kucing kecil yang tidak hanya mengemaskan, tetapi juga berani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.